Intro Selamat pagi Mimisa, peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut harus dibatalkan. Bukan hanya bebal terhadap kerusakan lingkungan, namun jelas-jelas demi kepentingan luar negeri. Embel-embel selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi pada salah satu poin di dalamnya, sama sekali tidak menyamarkan tujuan utama kepentingan ekspor. Kita patut curiga jika dibukanya kembali ekspor pasir laut merupakan bagian dari imbal-balik kesepakatan luar negeri itu. Mimisa inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini Rabu 31 Mei 2023 dengan tema Izin Sesat Ekspor Pasir Laut bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Edasi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat mas. Alhamdulillah. Kita akan bicara soal ekspor pasir laut ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu Mas Arief dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Kita ke editorial langsung Mas Arief dan pemirsa. Izin Sesat Ekspor Pasir Laut memang menjadi pertanyaan ya karena 20 tahun sudah konsisten, itu kan sekian pemerintahan yang terus berganti, tapi sama-sama punya semangat untuk menjaga kelestarian laut, pulau-pulau dan orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Tapi kemudian sekarang dibuka dan kalau saya lihat baca penjelasannya adalah yang akan dikeruk katanya adalah sedimentasinya. Malah ini sebetulnya sesuatu yang bagus untuk pelayaran internasional supaya tidak menjadi dangkal. Lalu juga ada alasan mengatakan selama ini ini ada ekspor kok, ilegal. Ini mendingan kita legal kan supaya kemudian pemasukan untuk negara bertambah dan nyata. Itu kalau alasannya begitu bagaimana Mas Arief? Tidak ada masalah, tapi kenyataan yang terjadi adalah kita ini sepanjang tahun dari catatan yang saya miliki, kita memiliki sebuah kerugian yang amat sangat besar. Karena harga pasir laut yang kita ekspor ke Singapura misalnya itu under price. Kita mengalami kerugian kurang lebih 540 juta dolar per tahun karena per meter kibik itu harusnya bisa dihargai sampai 4 dolar. Tapi ternyata kita hanya menjualnya sejumlah 1,3 dolar. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya layak untuk kita jadikan sebagai sebuah kekhawatiran kita ke depan. Dari sisi harga jual saja kita sudah rugi, apalagi jangka panjangnya. Kalau misalnya nanti ada pulau yang tenggelam atau nggak usah pulau tenggelam yang pada akhirnya akan mempengaruhi batas kontinen kita. Ini aja abrasi terhadap pulau-pulau terdekat akibat pasirnya tidak ada. Itu merupakan salah satu hal yang amat sangat mahal untuk pada akhirnya kita biayai proses abrasinya. Dan ke depan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lihat atas kerugian dari kebijakan ini. Oke, masalahnya pertanyaan besarnya adalah kenapa setelah 20 tahun kemudian dibuka ekspornya? Nah, itu kita bahas. Lalu kenapa ada lagi yang kan katanya orang Indonesia suka mencocokkan Mas Arief. Kenapa menjelang pemilu ini dibuka juga? Oke, itu sangat menarik. Kita akan bahas itu Mas Arief dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 31 Mei 2023. Izin sesat ekspor pasir laut. Izin sesat ekspor pasir laut. Peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut harus dibatalkan. PP yang diterbitkan 15 Mei 2023 itu bukan hanya bebal terhadap kerusakan lingkungan, namun jelas-jelas demi kepentingan luar negeri. Itu sangat terlihat dari poin D, ayat 2 pasal 9 PP tersebut yang mencantumkan izin ekspor. Poin itu berarti mencabut pelarangan total ekspor pasir laut yang berlaku sejak 2003. melalui surat keputusan atau SK memperindak nomor 117 garis miring MPP garis miring CAP garis miring 2 garis miring 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Embel-embel selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi, pada poin D itu sama sekali tidak menyamarkan tujuan utama kepentingan ekspor. Sebab selama ini berbagai mega proyek reklamasi di dalam negeri termasuk di Makassar terus berlanjut. Jikalaupun ada kendala, kerap bukan karena pasokan pasir, melainkan protes masyarakat dan organisasi lingkungan. Kuatnya kepentingan luar negeri dibalik izin ekspor pasir laut pun mudah kita tangkap dari dinamika yang terjadi di negara tetangga sejak 2019. Mulai tahun itu, Singapura sebagai negara pengimpor pasir laut terbesar di dunia, mulai kelimpungan karena Malaysia berhenti mengirim pasir. Padahal, sejak Indonesia menerapkan pelarangan ekspor pasir laut, Malaysia menjadi tumpuan Singapura yang kini tengah dalam tahap 3 mega proyek reklamasi untuk pelabuhan tuas. Tahun lalu, perjanjian ekstradisi yang mandek sejak 2007 akhirnya sah ditandatangani Singapura dan Indonesia. Kita patut curiga. Jika dibukanya kembali ekspor pasir laut, merupakan bagian dari imbal balik kesepakatan luar negeri itu. Aroma busuk dari PP26 garis miring 2023 ini juga makin kuat dengan adanya rumor empat perusahaan besar yang berkomplot dengan politisi untuk menggolkan aturan baru ini. Di sisi lain, penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP juga penuh kejanggalan. Staf khusus bidang komunikasi publik KKP, Wahyu Muriadi mengatakan PP tersebut demi kesehatan laut dan ketimbang negara dirugikan akibat pasir atau sedimen tersebut dicuri pihak lain. Kedua alasan itu sangat mudah terbantahkan. Pertama, berbagai proyek penambangan pasir baik sebelum 2003 maupun yang terkini sama-sama membuat kerusakan lingkungan baik pada terumbu maupun meningkatkan risiko abrasi. Dengan kata lain, dalam 20 tahun ini perkembangan teknologi pengerukan pasir atau sedimen tidak terbukti lebih ramah lingkungan. Alasan kedua pun jelas lebih konyol. Sebab sangatlah lucu jika pencegahan pencurian bukan dilakukan dengan peningkatan patroli laut, melainkan justru lebih dulu merusak ekosistem daripada para maling pasir. Begitu syaratnya polemik dari PP26 garis miring 2023, maka jelas Presiden Jokowi harus membatalkan aturan yang ditanda tanganinya itu. Presiden akan mewariskan petaka lingkungan yang panjang jika terus memperlakukan PP tersebut. Kelestarian laut bukan hanya penting bagi hajat hidup jutaan masyarakat pesisir, namun seluruh rakyat ketika krisis iklim semakin nyata dan berbagai sumber pangan menyusut, lautlah menjadi tumpuan keselamatan warga dunia. Sebab laut dengan padang lamunya menjadi penyerap karbon yang besar, laut pula dengan terunggu karangnya menjadi sumber makanan untuk berbagai jenis spesies ikan, yang selanjutnya menjadi sumber penting pangan dunia. Indonesia sebagai negara maritim yang pulau-pulaunya juga terancam tenggelam, semestinya menjadi yang terdepan dalam menjaga kelestarian laut. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersamakan. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Mas Arief, kita mau coba bertanya dulu sebentar dengan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, sudah tersambung lewat saluran telepon Zenzi Suhadi. Oh kelihatannya masih belum tersambung komunikasinya. Mas Arief kalau bicara soal ekspor pasir laut ini, kalau mengikuti argumentasi pemerintah bahwa memang selama ini pun sebenarnya sudah ada ekspor ilegal. Daripada ilegal merugikan negara, ya sudah dilegalkan saja. Lalu dalam pelaksanaannya kalau mengacu kepada pernyataan Pak Luhut Panjaitan, bahwa nanti pakai GPS semuanya dipastikan, yang diambil itu memang sedimennya saja, bukan pasir laut yang nanti akan melenyapkan pulau-pulau, yang mengerjakannya katanya juga BWMN. Apakah kita tidak bisa melihat bahwa ini sebenarnya sesuatu yang baik untuk negara? Atau seperti apa? Kalau dilihat komitmen-komitmen di depannya tentang apa yang akan dilakukan, tentu saja kita tidak bisa begitu saja mengiakan atau menyetujui tentang kebijakan ini. Karena dari berbagai macam perspektif yang sudah dihadirkan, baik itu oleh tokoh-tokoh pencinta lingkungan, atau tokoh-tokoh yang pada dasarnya mengerti tentang PNBP, nah mereka semua memiliki, punya reservasi tersendiri terhadap kebijakan ini. Karena gini, 250 juta kibik itu dikirim ke Singapura tiap tahun untuk proses rekalamasi. Dan apa yang terjadi? Kita rugi. Kita tidak mendapatkan keuntungan seperti halnya yang kita harapkan. Harusnya kita bisa menjual itu sampai 4 dolar per kibik. 4 dolar per, ya. Tapi kita hanya bisa menghargai itu 1,3. Dan akhirnya kita rugi kurang lebih 2,7 triliun per tahun. Dan saya pikir itu bukan angka yang kecil. Sehingga kalau misalnya itu menjadi salah satu hal yang kita hadapi sekarang, apa yang menjamin bahwa ke depan kita akan menghadapi atau tidak akan menghadapi hal ini. Lalu yang tadi Leo bilang bahwa yang terakhir tadi tentang teknologi bahwa hanya akan ada sedimen. Saya juga masih memberikan reservasi terhadap teknologi yang akan digunakan. Karena kalau sedimen itu biasanya tidak jauh-jauh dari muara. Kalau misalnya pada akhirnya yang diinginkan adalah untuk meningkatkan mobilitas, meningkatkan konservasi yang ada di, atau nilai ekonomi yang ada di perairan kita. Nah, kalau misalnya itu dilakukan agak jauh ke tengah, dan itu yang diambil adalah pasir organik, itu siapa yang bisa menjamin, gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang wajib kita utarakan, wajib kita suarakan, agar hal-hal yang pada akhirnya dilaksanakan, diimplementasi dari peraturan ini, bisa sesuai dengan apa yang nanti kita harapkan. Di tahun sekitar 2005 ya, kalau tidak salah Mas Arief, saya pernah wawancara salah satu eksportir pasir laut ini, dan dia mengatakan, waktu itu padahal ilegal, dia mengatakan, enggak kita beli izin kok kepada aparat di lapangan, katanya begitu. Dan waktu saya tanya, itu menghilangkan pulau? Iya, pulaunya akhirnya hilang, karena kita keruk, kemudian kita jual, ya pulaunya hilang. Pertanyaannya, Mas Arief, apakah kemudian izin ini memang benar-benar sudah mempertimbangkan semua hal itu? Rusakan lingkungan, masyarakatnya juga? Atau memang ini karena, apa ya, yang diduga orang bahwa ada kaitannya, kok tahun ini, tahun depan kan ada pemilu? Bagaimana Mas Arief? Iya, Leo. Salah satu hal yang pada akhirnya menjadi kekhawatiran kita ya, adalah pelaku-pelaku yang melakukan penambangan pasir laut secara ilegal ini, merupakan pelakunya yang itu-itu saja. Yang pada dasarnya memiliki akses terhadap kebijakan. Yang memiliki akses terhadap orang-orang yang berkuasa di daerah. Dan kebijakan ini, apabila memang tidak dikawal dengan baik, dan dikawalnya saya yakin itu tidak boleh hanya oleh pemerintah dan aparat saja gitu. Tapi civil society harus ikutan. Apa yang kita kawetatkan kalau tidak ada pengawalan yang cukup ketat? Implementasi dari PP26 2023 ini akan mempertemukan antara pengusaha-pengusaha yang tidak sama sekali memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan politisi-politisi kotor yang memang mencari uang untuk 2024. Amunisi ya. Jadi, ini merupakan salah satu hal yang valid kita khawatirkan. Sehingga apabila ini berlangsung terus-menerus, tanpa pengawalan, tanpa seleksi, siapa saja yang pada dasarnya boleh untuk mendapatkan konsesi ini, saya pikir kita akan mendapatkan sebuah kebijakan yang amat-sangat buruk. Dan kalau kita sekarang bisa bersandar bahwa mungkin ini untuk 2024. Kalau misalnya siapapun yang terpilih di 2024 ini tidak cepat sadar bahwa ini adalah kebijakan yang amat-sangat membahayakan, kita akan terlena terus. Terus-menerus. Dan kita baru sadar nanti setelah pulau-pulau kita hilang, nelayan-nelayan kita makin lama makin jauh, dan ongkos untuk mencari ikan mereka makin lama makin mahal, dan pada akhirnya segala sesuatu ini nanti sudah terlambat. Jadi, saya pikir ini merupakan sebuah windows untuk pada akhirnya kita teliti kembali, mau dibatalkan, seperti apa yang tadi sudah disuarakan oleh banyak sekali pihak, atau mau kita teruskan, tetapi dengan berbagai macam pengawasan yang amat-sangat ketat. Kalau melihat, ini kan sudah keluar ya, peraturan pemerintah ya, Mas Arief. Mungkin ada peraturan teknisnya perturunan ya. Artinya kan pemerintah di tengah berbagai suara menentang, kalau saya kutip juga mantan Menteri Kelautan, Bu Susi Pujastuti juga jelas-jelas di dalam cuitannya mengatakan batalkan IJNX4 ini. Itu kan artinya pemerintah berjalan terus. Ini akan terus dilaksanakan. Kalau itu yang terjadi, seperti apa dampaknya? Ya, ini merupakan sebuah hal yang kita, pertama, dampaknya sudah pasti ada. Moral hazard itu pasti akan terjadi di proses implementasinya. Kalau pada akhirnya konsesi itu diberikan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tidak punya kepedulian terhadap aspek lingkungan hidup, atau bahkan punya kecenderungan untuk merugikan negara, saya pikir dampaknya sudah terlihat dari sekarang. Dan apakah sekarang pemerintah juga sudah menyandarkan kebijakan ini dengan amdal, itu juga merupakan salah satu hal yang harus dijelaskan kepada pemerintah. Karena kalau misalnya kita lihat pasal 9 yang bilang bahwa ini dimungkinkan untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi terlebih dahulu, ini merupakan salah satu hal yang juga membuka pintu yang cukup luas untuk para pengusaha yang pada akhirnya akan memikirkan profit di atas segalanya. Dan ini amat sangat berbahaya apabila kita sandarkan pada kepentingan garis batas kontinen kita, pada hal-hal sifatnya ekologi kelautan. Iya, nanti wilayah negara tetangga bertambah, kita menyusut begitu ya. Betul. Dan itu kan pertanyaan juga bagaimana tugas negara melindungi segenap wilayahnya. Pertanyaan berikutnya juga adalah begini Mas Arief, pemerintahan yang sekarang ini kan sangat jelas, dengan gagah berani melarang ekspor barang mentah. Kita masih ingat nikel, bauksit, hilirisasi itu benar-benar digalakan. Kita tahu tembaga, free port itu tidak boleh dijual mentah, harus diolah di sini. Tapi sekarang pasir laut yang jelas-jelas mentah, saya tidak tahu lagi istilahnya apa selain mentah sekali. Probe hilirnya apa ya sebenarnya? Nah itu kok tidak dihilirisasi atau tidak dihambat dulu, yang selama ini 20 tahun sudah dihambat ekspornya. Apakah memang sudah mulai ada pemikiran-pemikiran baru? Kita bahas di bagian berikut Mas Arief dan Mas Arief tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang Mas Arief kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Vito. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sehat. Silahkan Pak John, pendapatan apa? Bagaimana Pak? Sangat apa? Gak merinding juga sih ya. Dengan yang di bedah dari terutama pagi hari ini, yaitu izin sesak espor pasir laut. Jadi begini. Saya sudah agak juga, Bung Leo. Ini 2 ribu, menegak-degak 2 ribu kompan ini akan dibuka. Ya, izin pasir laut. Kenapa? Karena di pasir laut, di Muleo, ini uangnya memang banyak. Yang resmi itu pertama kali itu 1,3 harganya. Itu, gak usah 1,3. 50 sen aja untuk apa, ini udah dapat duit banyak. Mana ada, ini kalau saya nengok, pemerintah, negara, ini memang mau menghancurkan. Khususnya Kepri, Kepulauan Riau ya. Ya, di Bapak ya. Ya, karena saya pernah, bukan dia di sini, di Singapur, di Tuas. Ya, di Tuas dengan di Jurong. Saya pernah di sana. Jadi ini sekarang kalau Jurong udah clear. Tengah di Tuas ini sekarang ini. Dan lagi Singapur, tidak pernah berhenti memasukkan pasir, impor pasir dari Vietnam. Saya juga pernah berkejambung juga untuk pengawalannya dari Vietnam ke Singapur. Pasir laut. Oke. Jadi ini bagaimanapun. Tapi, saya sangat setuju dengan mantan menteri kelautan kita, dengan Walsi. Ini harus, betul-betul harus kita batalkan ini, Mung Leo. Ya. Kalau Bung Leo datang ke darah Karimun, ke darah apa. Yang ini, pantainya sekarang pada abrasi total. Ya. Di pantai-pantai itu, itu dampak pada 20 tahun yang lalu. Karena jaraknya daripada apa yang diapain di Rukumas itu, cuma sekian kilo aja. Ini, ini, kalau ada apa, di PP 26 nomor 26 nih, tahun 2020, kalau dia bilang ada seliman laut, apa yang diapain, itu salah besar. Nggak ada itu. Itu akal-akal aja itu. Yang dapatnya apa yang diapain. Cuma kalau dia bilang untuk membersihkan alur kapal, nggak diapain, nggak ada itu sikit, betul. Boleh kita buktikan nanti kalau terjadi ini. Pak John, itu secara teknis ya, secara teknis, bisa tidak sih, apa saya tidak tahu, penyedotnya itu memisahkan, ini sedimen, ini pasir, ini yang lain begitu, itu bisa dipisahkan begitu tidak? Pakai GPS katanya. Iya begini, ya ada teknologi, ada kapal yang paling besar itu, kapal yang satu dulu Pasquadagama, itu Pentakuin ya, dari Jepang ya. Saya curiga, Bung Leo. Curiganya kenapa? Kita di Capri ini kan ada tambang apa, yang pasirnya bercampur timah. Ini dia datang aja kapal yang canggih, dia tenggelamkan dia aja belah lainnya itu, agak 40 meter ke dalam, itu dalam untuk dicuci dia. Apa yang keluar itu, apakah timah, apakah kapal, memang bisa, bisa, sistem itu bisa, beliau. Dengan kecanggih teknologi dia, orang ini. Cuma ini bohong aja semua di Bung Leo. Oke. Saya jamin itu, ya, apalagi nanti tonasenya, di manifestnya, ya, dia bilang 20 atau 15 ribu, itu muatannya sampai 25 ribu. Oh itu pernah dilakukan begitu? Oke. Usahanya di sana, boleh usah, saya betul menjauh kok. Jadi ini sangat daksat nanti dampaknya. Cobalah dikaji betul lah kembali, ya. Kalau kasihan sama nelayan, kasihan sama, apa, Singapura besar, kita apa. Dan lagi ada satu, apakah pemerintah kita, udah, MOU, masalah perbatasan. Sudah apa, Pak? Bakti kita, dengan Singapura. Sudah MOU. Perbatasan dari Singapura sama Indonesia. Ya. Menanggih mungkin ke laut itu. Di mana dia ambil apa dia? Batas negaranya. Tentuh, Kak, dengan belakang padang, dengan pulau penting, dengan apa. Kan dekat betul itu. Nah. Coba, udah selesai nggak itu? Baik. Ini belum selesai, ini udah dijalankan lagi. Ini kacau nih, Bung Leo nanti. Selesaikan dulu, batas negara, Singapura itu dengan kita di mana. Ya. Dulu kan, tentu lari aja, kalau dihitung dari ujung bibir pantai dulu, Bung Leo. Sekarang dia itu udah direkmasi dia sampai berkeliling ke laut, di mana mau diambil? Patokannya. Oke. Baik. Terima kasih, Pak John Veto. Di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Ari. Ya, selamat pagi, Pak. Silahkan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Ya, ini memang betul-betul izin sesat ini. Ijinnya sangat sesat. Kenapa? Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Kita untung satu, tapi rugi sepuluh. Kenapa saya katakan demikian? Ya, lingkungan kita akan rusak. Ya, nelayan-nelayan kita akan tambah miskin. Ya, yang dikayakan itu apa? Ya, oknum-oknum aja. Ya, oknum-oknum aja yang kaya. Saya tidak tahu ya, kita juga heran ya, kenapa di akhir masa jabatan Pak Jokowi itu, dia mau membuka izin ini kembali. Kita sudah tahu 20 tahun yang lalu, begitu merusak lingkungan. Dan yang sangat-sangat rugi lagi, yaitu apa? Kita jual pasir, tapi kita akan kehilangan pulau-pulau yang ada di perbatasan Singapura. Pulau-pulau hilang ya, Pak Jokowi ya? Pulau-pulau hilang ya, kalau sudah dikeruk ya? Ya, dikeruk pulau hilang dan juga perbatasan negara kita. Maka Indonesia nanti 20 tahun ke depan, ya Singapura dia akan klaim bahwa pulau-pulau kecil itu adalah milik dia. Kenapa? Dia semakin dia timbun, dia timbun, dia timbun, timbun. Lama-lama kan ada jarak antara satu negara dengan negara lain itu berapa mil. Nah, lama-lama itu pulau kecil itu, dia daratan dia sudah semakin luas. Dia beli kita harga yang sangat murah pasir itu, tapi dia timbun semakin luas tanah dia. Semakin luas, lama-lama pulau kecil itu semua sudah jadi milik dia. Kenapa begitu bodoh ya? Kenapa begitu tidak berpikir panjang pejabat negara kita sekarang ini? Ya, kita sangat sedih. Ya, kita sangat-sangat sedih. Kita harapkan segeralah izin ini dicabut. Dan rakyat, mari ikut memperjuangkan supaya izin-izin ini dicabut. Jangan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu. Dicabut ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Adi di Bandung, Jawa Barat. Pak Adi, selamat pagi. Semangat pagi. Bang Leo dan Assalamualaikum, Bang Arief. Waalaikumsalam, Pak Adi di Bandung. Silahkan Pak, pendapatan apa? Ya. Tentang izin sesat pasir laut ini tidak sekedar sesat, tetapi juga ini hanya kepentingan sesaat, saya pikir. Dengan kekuasaan yang sampai dengan tahun 2024, kok tiba-tiba sesuatu yang sudah di-stop di tahun 20 tahun yang lalu dimunculkan lagi. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kita dari Batam dan Medan tadi. Bahwa memang hancur lingkungan hidup kita di sana. Saya lahir dan besar di salah satu kepulauan di Karimun. Oke. Di mana di Karimun? Ya, di Kundur. Di bagian dari Kabupaten Karimun. Dulu waktu kita masih kecil sampai dengan tahun 70-an, itu pantai masih jernih. Hmm. Ya. Kemudian pasir masih putih. Nelayan masih bisa melaut dengan tenang dan nyaman. Ya. Sekarang sesudah 20 tahun, saya sering pulang kampung itu dan bahkan sering ke Singapura juga. Hancur itu. Hmm. Ekositu kita hancur. Hancur. Masih, pulaunya masih ada tidak Pak? Kalau pulau, saya nggak tahu pasti ya. Tetapi yang jelas, lingkungan pantainya sudah rusak. Oke. Rusak. Tidak bisa dibatai lagi. Pantai sudah rusak ya? Kalau pulau, mungkin kita bisa, ya. Kalau kita lihat pulau, mungkin lihat saja kalau kita lagi landing ke Batam. Ya. Baik. Apakah itu bagian dari pasir laut yang di grup juga pulaunya? Pula-lau alam. Ya. Oke. Jadi saya pikir ini banyak negatifnya. Lebih banyak mudaratnya dari penempaatnya. Oke. Omong kosong aja itu akan dibikin regulasi ketat. Bagaimana mengawasinya? Kalau ini dijalankan dulu Pak, kalau baca pemberitaan, Menteri KKP mengatakan kalau ternyata merusak lingkungan, maka izin ini akan dibatalkan begitu. Kalau jalan dulu, melihat dulu, bagaimana Pak Adi? Kan sudah ada pengalaman, lesson-nya sudah ada, pasti hancur itu. 20 tahun yang lalu sudah hancur, kemudian juga semangat untuk hilirisasi sumber alam, daya alam kita juga tidak ada ini. Seperti yang Bung Leo katakan, malahan sekarang hasil mentah di... Jadi saya pikir ini semua stakeholder di Kepulauan Riau khususnya, Gubernur Bung Ansar Gawat, jangan menerima aja peraturan ini, harus dilawan. Kalau Singapura mau beli pasir, coba di negara lain deh. Ya, baik. Itu luas, daratan Singapura kan semakin luas itu, 20 km ke arah Indonesia. Iya. Singapurnya makin luas, Kepulauan Riau-nya makin sempit begitu ya Pak? Makin sempit, air makin keruh, pelabuhan di Batam juga keruh. Saya pikir itu Pak. Saya harap kepasarakan Riau, Kepulauan Riau khususnya bisa menolak, dan TPR juga bersuara. Baik, terima kasih Pak Adi di Bandung, Jawa Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Pemirsa menolak, Mas Arief. Oh iya, dan yang dari Medan bilang rakyat harus ikut untuk melawan? Ikut menyuarakan. Dan Pak Adi tadi sharing bagaimana pengalamannya tinggal di daerah situ ya. Tapi pertanyaannya kan begini, ketika pemerintah, Kementerian KKP mengatakan akan menarik izin kalau ternyata merusak. Artinya kan harus jalan dulu ini ekspor pasir laut, baru nanti ada tindakan. Bagaimana? Saya pikir itu merupakan sebuah statement yang terburu-buru, statement yang menggampangkan, dan pada akhirnya ini merupakan sebuah kebijakan yang sifatnya trial and error gitu ya. Jadi saya yakin bahwa kesadaran publik atas kebijakan ini merupakan sebuah modal buat kita semua dalam hal kita melanjutkan kebijakan ini atau kita membatalkan sebelum terlambat. Kenapa? Karena Leo, cost benefit-nya itu sudah jelas ya. Bahwa segala sesuatu dari kebijakan ini tampak amat sangat jangka pendek. Jangka panjangnya kita akan menghadapi bencana lingkungan, bencana ekonomi yang pada dasarnya amat sangat besar. Dan ini memperlihatkan keberpihakan kita pada pihak-pihak kecil seperti kayak nelayan tradisional yang memiliki tona sekapal yang amat sangat terbatas, tidak bisa berlayar sampai puluhan kilometer ke tengah laut. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita perjuangkan karena orang-orang nelayan-nelayan kecil seperti ini bukan hanya 1-2 orang. Ada jutaan dari mereka di sepanjang pesisir pantai kita. Kalau yang dilakukan pemerintah nanti Mas Arief, misalnya katakan begitu, kita berbaik sangkala begitu ya, bahwa yang nanti akan dikeruk itu memang benar-benar hanya sedimentasi yang katanya selama ini mendangkalkan sehingga kapal-kapal besar susah untuk masuk begitu lewat, itu kita bisa lakukan nggak? Kita bisa percaya tidak? Ya, kalau itu memang satu hal yang akan diniatkan atau akan sudah menjadi bagian dari jiwa, dari kebijakan ini, memang itu merupakan salah satu hal yang baik ya. Karena pada dasarnya melakukan pendalaman di muara sungai itu merupakan salah satu hal keharusan. Karena aktivitas ekonomi perairan merupakan salah satu hal yang amat sangat penting di sana. Karena kalau kapal dengan bobot tertentu tidak bisa masuk, bagaimana kelihatan kehidupan ekonomi bisa berjalan. Nah, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang berani menjamin bahwa proses pengerukan itu hanya akan ditujukan pada sedimentasi gitu ya. Bukan pada pasir organik yang ada di tengah laut sana. Dan ini merupakan salah satu pertanyaan yang valid buat kita semua. Karena pada dasarnya para pelaku swasta ini, mereka yang menjadi ideologi mereka kan adalah profit ya. Jadi kita wajar dan kita layak mempertanyakan keberlangsungan dari sebuah kebijakan. Dan terutama satu hal lagi Leo, bahwa di saat kita sudah setia pada sebuah prinsip di mana kita tidak lagi mengekspor barang-barang mentah, yang nilai tambahnya tidak bisa kita nikmati, ini merupakan salah satu hal yang wajib kita pertanyakan. Karena kalau misalnya kita menambang bauksit dan ujungnya bisa menjadi aluminium, di tengah-tengah itu kita bisa mendapatkan manfaat yang amat sangat banyak buat rakyat. PNB masuk, tenaga kerja bisa kita rekrut dan lain-lain. Dan devisa juga bisa kita nikmati. Tetapi dalam hal pasir laut ini, kita tidak pernah bisa merumuskan pasir laut ini ujungnya jadi apa gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita ingin himbau bahwa sudah lah, kita sudah punya semacam semangat yang amat sangat baik buat pengembangan industri hilir. Jadi urgensi untuk membuka keran impor, khususnya pasir laut ini apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, mendingan kita batalkan. Oke, kita jeda dahulu Mas Arief dan Mas Arief telah bersama kami, Editorial Medi Indonesia kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda Mas Ibu bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau masyarakat mengatakan cabut atau batalkan ijin ekspor ini. Tapi kalau pemerintah jalan terus, apa yang terjadi? Ya, memang hak untuk memberikan konsesi itu ada di pemerintah ya. Tapi memelihara seluruh kekayaan negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan menjaga integritas wilayah kedalatan kita, itu juga dua hal yang harus dikawinkan. Jadi pesan atau amarat konstitusi itu merupakan salah satu hal yang wajib menjadi bagian dari kebijakan ini. Jadi kalau misalnya kita sama-sama tahu bahwa cost and benefit-nya ini hanya jangka pendek, jangka panjang kita akan mengalami berbagai macam bencana, ekonomi, lingkungan, ya sebaiknya kita terus menerus. Kalau misalnya pemerintah jalan terus, at least kita sekarang ada civil society, ada warga masyarakat, dan ada berbagai macam media untuk bisa menyalurkan aspirasi tersebut. Dan karakteristik di negara ini kan desakan publik. Dan apa namanya, faktor dari netizen gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita remehkan gitu ya. Dan ini kita berharap bahwa apabila ini berjalan terus, dan kita lihat bahwa ada bukti-bukti yang pada akhirnya membawa kita pada satu titik yang amat sangat buruk buat masa depan bangsa, saya pikir kita tidak bisa diam. Dan mulai hari ini, kita akan suarakan terus tentang apa yang menjadi risiko yang kita akan hadapi. Netizen saja atau Dewan Perwakilan Rakyat juga kita bisa masih andalkan ini Mas Arief? Karena kan harusnya mengawasi kerja pemerintah kan DPR. Ya, saya pikir kalau misalnya para anggota Dewan sekarang bisa menyuarakan tentang sistem pemilihan umum terbuka atau tertutup, kenapa tidak mereka mulai menyuarakan hal juga yang sama pentingnya tentang nasib kita dalam hal mempertahankan kedaulatan wilayah, dan juga membela beberapa profesi yang pada dasarnya merupakan bagian dari anak-anak bangsa yang pada akhirnya juga punya hak yang sama untuk cari nafkah. Pertanyaan paling menarik dari peristiwa ini sebetulnya kalau menurut saya Mas Arief, adalah kenapa setelah 20 tahun, setelah sekian pemerintahan, setelah sekian presiden, kemudian akhirnya pemerintahan yang sekarang membuka izin keran ekspor. Lalu, kenapa di beberapa bulan menjelang 14 Februari 2024? Ini pertanyaan yang bukan hanya saya, sebetulnya saya menangkap dari banyak masyarakat, oh jangan-jangan memang benar ini hanya untuk kepentingan 2024. Ya, apa namanya, tidak salah kan apabila sekarang orang hadir pada titik tersebut gitu ya, dan ini merupakan sebuah kebijakan yang nantinya setelah Oktober 2024 direvisi kembali gitu ya. Karena pemerintahan berganti. Karena pemerintahan berganti atau karena kesadaran baru. Tetapi harus diingat bahwa kalau misalnya kita dengan sengaja melakukan sebuah kebijakan yang amat-sangat buruk, yang amat-sangat merugikan, aparat juga boleh bergerak gitu ya. Dan kalau misalnya ada semacam recollection atau daya kita untuk mengingat kembali tentang sebuah kebijakan yang pada akhirnya memiliki elemen koruptif, seperti bagaimana Menteri Kelautan kita ditangkap KPK kemarin kan, itu kan itu karena ada beberapa kebijakan yang sifatnya koruptif. Dan ini merupakan salah satu hal yang juga bisa menjadi pengalaman kita di masa mendatang. Jadi berhati-hatilah, karena kalau kita memiliki sebuah kebijakan yang sifatnya hanya untuk kepentingan jangka pendek, itu apalagi jangka panjang kita amat rugi, itu merupakan salah satu hal yang harus kita tinjau dari sekarang. Sebelum terlambat, batalkan. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita percaya bahwa pemerintah masih memperhatikan suara masyarakat ya, Mas Arief. Terima kasih Mas Arief Suditomo telah hadir tempat ini. Terima kasih, Leo. Saya sehat. Memisah, kelestarian laut bukan hanya penting bagi hajat hidup jutaan masyarakat pesisir, tapi bagi kita seluruh rakyat. Ketika krisis iklim semakin nyata, berbagai sumber pangan menyusut, lautlah menjadi tumpuan keselamatan warga dunia. Karena laut dengan padang lamunnya menjadi penyerap karbon yang besar dan dengan terumbu karangnya menjadi sumber makanan untuk berbagai jenis spesies ikan yang selanjutnya menjadi sumber penting pangan dunia. Indonesia sebagai negara maritim yang pulau-pulaunya juga terancam tenggelam harusnya menjadi yang paling depan dalam menjaga kelestarian laut. Saya Leonor Samusip, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.